Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my channel dengan Arudian saya disini Oke di video kali ini saya seperti biasa akan kembali berbagi tentang informasi game-game gratis ya Judulnya ini adalah Chris Tales ya atau kisah dari si Chris ya Jadi game ini itu menceritakan kisah dari seorang gadis yatim piatu muda bernama Chris Bell Yang mana suatu hari saat dia mengantarkan bunga yang akan diberikannya kepada mother superior atau biarawati Penjaga pantiasuhan dicuri oleh katak yang bisa berbicara bernama matias ya Halo cerita gamenya memang cukup lambat di awal yang mana kamu bisa merasakan santui banget gitu di awal ya Setidaknya sebelum Chris Bell dituntun masuk oleh matias ke dalam gereja narim Untuk membangkitkan kekuatan terpendamnya sebagai time match ya Seperti Doctor Strange kayaknya bisa mengendalikan waktu Gameplaynya ini berfokus pada aktivitas pertempuran melawan musuh Dan melanjutkan cerita utama yang diiringi dengan side quest saat menjelajahi dunianya Saat masuk dalam pertempuran kamu akan disuguhkan dengan sistem gameplay turn-based Yang memiliki beberapa keunikan Pertama kamu akan segera sadar kalau penempatan karakter ada di tengah layar Sementara musuh yang dilawan akan berada di bagian kanan dan kiri ya Berbicara soal mekanisme time travel ya Game ini berhasil membawa sesuatu yang begitu unik Jadi saat kamu berada dalam pertempuran Kamu bisa menggunakan kekuatan Chris Bell sebagai time match ya Untuk mengirim musuh yang dilawan ke masa lalu atau ke masa depan Aksi yang bisa kamu lakukan ini dibatasi dengan penempatan musuh di layar ya Jadinya sisi kiri mengirim musuh ke masa lalu Sedangkan sisi kanan mengirim musuh ke masa depan ya Bisa kalian lihat nih Jadi si layarnya ini banyak-banyak pilihan Oke langsung aja sekarang kita lihat Bagaimana cara mengklaim game ini ya Yang paling pertama kalian harus lakukan adalah Tentu saja kalian masuk ke Epic Launcher Setelah itu tinggal scroll ke bawah Dan kalian bisa lihat ini gratis sampai 3 Maret ya Jadi buruan klaim lah Oke nanti ada disini klik Get Nah tinggal klik Get ya Nanti akan masuk ke library kalian Dan ini harganya itu Rp349.000 Jadi sayang banget kalau kalian tidak mengklaim game ini ya Minimal diklaim aja dulu lah Mainnya bisa kapan-kapan oke Lalu ini genre-nya jelas RPG, turn-based, game indie, single player ya Lalu ini beberapa cuplikan gambarnya bisa kalian Atau teman-teman lihat Sangat multi color sekali ya Ya gambarannya ini mirip-mirip Kalau gue sih ngingetin kayak Powerpuff Girl ya Kalau mungkin kalian tahu Nah ini dia ya Kanan-kiri ini bisa kalian Bawa ke masa lalu Atau ke masa depan Lalu ini spesifikasi yang dibutuhkan ya Minimumnya Windows 7 Prosesornya Intel Core Masih Intel Core ya Memorinya cukup 4 saja ya 4GB Dan storage-nya juga cuma 6GB aja Untuk grafiknya Menggunakan Nvidia GeForce GTX 650 Ti Kesimpulannya game ini cocok banget Buat kalian yang mungkin suka game-game jenis turn-based ya Dan sangat full color juga gitu Yang buat kalian ingin belajar-belajar bahasa Juga disini cocok banget nih Yaudah mungkin itu saja ya Video kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendukung video-video berikutnya Dan agar kalian juga tidak ketinggalan informasi Tentang game-game gratis berikutnya Semoga video kali ini dapat bermanfaat Menghibur, dan menginspirasi Saya Rudian Saundur Diri And Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax